Di dudukan kembali di kursi pesakitan pengadilan negeri Arjuna Surabaya, Robert Martin Sitompul, Direktur PT Anugrah Terus Abadi Sejahtera yang diduga melakukan kemplang pajak senilai 6 miliar rupiah, ditolak segala eksepsinya oleh Jaksa Menuntut Umum Siska dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Terdakwa yang sebelumnya didakwa pasal 39 ayat 1 huruf D undang-undang RI nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perbajakan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2009 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Didakwa oleh JPU dengan sengaja menggunakan faktur pajak palsu untuk menggempelang pajak hingga merugikan negara senilai 6 miliar lebih. Siska JPU dari Kejari Perak Surabaya menyatakan bahwa atas segala eksepsi yang sebelumnya dinyatakan penasehat hukum terdakwa bahwa dakwaan tidak jelas dan kabur. Mendelok secara tegas dan berharap kepada Manjelis Hakim untuk segera melanjutkan perkara ini ke pokok marteri persidangan. Perbuatan terdakwa sendiri dilakukan sejak Januari 2009 hingga Desember 2010 di mana modus terdakwa menggempelang pajak yaitu pada tahun 2009. Perusahaan PT Atas melapor telah melakukan transaksi dengan 37 perusahaan kemudian pada tahun 2010 melakukan transaksi dengan 44 perusahaan. Namun dalam transaksi tersebut terdakwa membuat laporan transaksi jual beli yang menimbulkan adanya pajak pertambahan nilai. Sehingga kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan tersebut banyak menyusut atau berkurang yang menyebabkan negara mengalami kerugian. Namun dalam penelusuran akhirnya terungkap bahwa laporan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan transaksi fiktif. Rencananya terkait kelanjutan kasus ini akan kembali digelar selasa mendatang dengan agenda putusan selat dari Majelis Hakim.